Ya, Pemirsa Hamin 3 Jelang Lebaran, Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat melalui Disko Perindak menggelar operasi daging murah, tak kaya operasi pasar daging murah di serbu masyarakat, sehingga terlihat warga rela antri berdesakan demi mendapatkan operasi daging murah yang dijual dengan harga Rp120.000 per kilonya. Animo masyarakat untuk konsumsi daging sapi segar untuk menu lauk ketika hari raya Idul Fitri cukup tinggi. Bagaimana tidak operasi pasar daging murah yang dikelar di Skoprindak Tanjung Barat di serbu masyarakat, tak kaya suasana kerumunan dan berdesakan terjadi, bahkan masyarakat rela antri berjam-jam demi untuk membeli daging sapi segar. Sebab jika di pasaran harga daging sapi segar dijual dengan harga berkisar Rp160.000 per kilonya, namun dalam operasi pasar daging murah ini masyarakat cukup membawa uang Rp120.000 per kilo, dan mereka akan mendapatkan daging sapi segar sebanyak 1 kg. Salah satu warga yang antri daging murah Marlinda menuturkan. Ia sangat bersyukur pada tahun ini langkah pemerintah Kabupaten kembali menggelar operasi pasar daging murah. Dengan adanya operasi pasar daging murah sangat membantu dirinya maupun masyarakat lain, sebab kebutuhan menu daging merupakan menu lauk santapan ketika hari raya Idul Fitri nanti. Sangat terpantunian, terima kasih. Bapak Bupati sudah menyediakan Tidak Gawipura Rp120.000, kami warga sangat terpantunian. Biasanya kalau di pasaran berapa nih kalau kita lihat nih? Rp150.000an lah? Rp180.000an ya sekarang, Rp180.000an atau Rp160.000an lah, lagi kalau sudah ada detak hari ini. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tancap Barat, Syafriwan mengatakan, operasi pasar daging murah kali ini sengaja dipusatkan di kantor Disko Perindak. Sebab operasi pasar daging murah pada tahun ini, antusias masyarakat konsumsi daging sapi segar cukup tinggi. Tak kaya dalam hitungan jam, daging sapi segar habis laku terjual. Sebab pada tahun ini pihak Disko Perindak hanya memotong sebanyak 7 sapi, dan operasi daging ini juga digelar di tempat lain, yakni di Desa Pembengis dan Kecamatan Merlung. Ini karena penyelidikan gerak dari lembarat, kita akan salah-salahkan untuk nasi pasar daging sapi. Jadi dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kita akan salah-salahkan, bagi bagi bagi, salah satunya raki. Alhamdulillah hari ini kita potong 7 ekor sapi. Terpisah, Kasat Pol PP Tancap Barat, Endang Surya mengatakan, agar masyarakat tetap antri dengan aman dan kondusif, pihaknya ditugaskan menjaga keamanan hingga berakhirnya kegiatan operasi pasar daging murah ini. Meski masih terlihat masyarakat berdesakan untuk membeli daging sapi segar, namun tetap berjalan sesuai aturan, yakni sesuai antrian hingga mendapatkan daging sapi segar tersebut. Kita ditugaskan untuk pengamanan, misalkan pengamanan dalam istri ya, sehingga masyarakat membutuhkan daging ini untuk kebutuhan labaran. Jadi kita berharap masyarakat pun bisa antri sabar, karena antri kan harus dikumpul biliran, kalau bersesakan ya, dikumpul gunan, mungkin kita hindarin. Tapi tadi dari pantauan kita seperti apa tadi, Nindo? Ya, masih banyak juga masyarakat yang pernah sabar, mungkin jadi kemungkinan, dari masyarakat membeli, untuk menjubaskan ini bisa berjalan ketik. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.